Intro Sebelum saya ngajimin Haji Tolibin, saya cerita ilmu itu apa? Ilmu itu sederhana, sesuatu yang mudah. Karena ilmu itu fitratawohillati fatoran nasa namoh. Misalnya begini, saya orang miskin, gak punya apa-apa. Sudah gak punya apa-apa, gak punya jabatan, keluarga yang gak pati loyal, mungkin istri gak ngidolakan kita, bahkan anak kita sendiri juga gak ngidolakan kita. Itu kan sial-sialnya orang, anak kita aja gak pernah ngidolakan kita. Tapi untuk bahagia itu sebenarnya sederhana. Sederhananya begini, orang pinter itu ingin mempertahankan kehidupannya, terus pinter. Sampai berubat, habis buahnya ke Belanda, ke Jepang supaya mempertahankan nyawanya. Si miskin ini, kalau dia setiap makan, ya Allah, saya dengan makan ini mempertahankan nyawa saya. Sehingga makan itu satu kajian ilmiah, bahwa ini luar biasa. Bahwa orang punya alpat, punya uang satu miliar, itu tidak mempertahankan suatu yang pokok, yaitu nyawa. Orang gak punya alpat itu hidup, gak punya uang satu miliar hidup. Tapi kalau gak punya nasi satu piring, gak punya air satu gelas bisa mati. Artinya apa? Orang miskin itu yusharikul ahmiya. Sama dengan orang-orang kaya dalam hal pemilikan hal-hal yang pokok. Tapi kadang-kadang orang miskin itu, ya nyawa saya, wah agak belagu, sudah miskin ingin punya alpat. Sudah miskin ingin punya alpat, ya dia terseks, seharusnya cara berpikir. Gak punya alpat itu masih hidup, gak punya uang satu miliar itu masih hidup. Yang punya alpat hidupnya juga pakai nasi satu piring, yang punya uang satu miliar juga pakai nasi. Ya kalau itu kan sama, saya punya. Kalau gitu kan bisa miskin rasa kaya. Itu memang harus dilatih. Nah, kalau orang kaya kan rumahnya banyak di mana-mana. Memangnya kalau rumahnya banyak di mana-mana terus tidur di sini satu jam, di rumah itu satu jam. Malah gak bisa tidur kan, tetap ada yang dipakai satu kamar. Itu gunanya apa punya rumah banyak. Setidaknya zaman miskin itu dia berpikir gunanya apa punya rumah banyak. Yang dipakai hanya satu. Meskipun suatu saat kalau dia kaya juga berpikirnya agak rubah. Ya penting punya rumah banyak, biar kemana-mana punya rumah. Gak apa-apa, tapi sementara masih miskin jangan berpikir seperti itu. Nah, yang menjadi miskin kacau kan sudah miskin berpikirnya gaya orang kaya. Itu kecelakaan. Itu ilmu, maksud saya itu ilmu. Sehingga dulu Nabi ngajari orang miskin itu sederhana. Ketemu orang miskin, sama Nabi diajarkan. Nabi di antara ajarannya begini. Ada seseorang, man asbaha orang yang setiap harinya mu'afan fi jasadi, dia sehat. Aminan fi sirbih, negara dalam keadaan aman, gak dalam ancaman. Indahu kutu yaumih. Dia hari itu punya makan. Faka'an nama khizat lahud dunia bihaidha firia. Berarti dia sudah punya dunia se-isinya. Karena polanya sama. Buat presiden Amerika itu yang untuk mempertahankan nyawanya ya makan pokok dan minuman pokok. Bukan jabatannya sebagai presiden atau punya uang triliunan. Orang paling kaya di Indonesia juga gitu. Untuk mempertahankan hidupnya juga dengan makanan pokok. Dan itu orang miskin puh punya. Kehidupan paling top itu apa? Kehidupan yang mempertahankan nyawa itu yang paling top lainnya itu enggak. Karena mempertahankan nyawa ini super penting. Dan orang miskin bisa. Nah, saya berharap ilmu seperti inilah menjadikan dunia itu kuat ketika melawan Belanda. Kenapa kuat? Karena mereka gampang syukur. Barokannya gampang syukur itu selesai dengan dirinya sendiri. Kalau bahasa intelektualnya itu. Orang kalau sudah selesai dengan dirinya sendiri bisa berpikir memanfaati pada orang lainnya. Dulu orang-orang miskin ketika era sohabat. Termasuk era para ulama yang mendidik para umatnya. Itu selesai dengan dirinya sendiri. Nah, sekarang banyak orang miskin juga termasuk orang kaya. Bahkan belum selesai dengan dirinya. Wah, itu anggel. Enggak jihad, anggel. Karena dengan dirinya saja belum selesai. Maka Mas Yur itu kan ketika perang tabuk ada orang datang. Kira-kira kalau Indonesia pakai beras 4 kilo. Ya Rasulullah yang 2 kilo tak kasihkan keluarga kami supaya bisa makan. Yang 2 kilo tak kasihkan jinkan untuk biaya perang. Perang tabuk itu perang tersulit. Disebut perang datil usra. Sekarang hitung saja. Ini coba dihitung. Mungkin yang bagian kasir tahu. Kalau 2 kilo x 3 ribu. Umat Islam masih itu sekitar hampir 3 ribu. 3 ribu. Itu sudah 6 ribu kilo. 6 ribu kilo itu artinya apa? Orang miskin ketika perang membiayai dirinya sendiri. Itu satu. Kedua, dengan mental memberi orang ini tidak tamak. Barukannya tidak tamak, tidak nyalakan yang kaya. Efek dari itu apa ketika perang tabuk? Sumbangan dari Syedina Osman yang jumlahnya besar sekali. Yaitu diantaranya 1 ribu dinar. Satu dinar sekitar-kira 4,25 gram. Berarti sekitar 4 ribu gram. Itu bisa diberikan alat perang. Sumbangan dari Abu Bakar juga bisa dipakai beli kuda untuk perang. Nah bayangkan kalau kebutuhan orang miskin ini untuk makan itu tidak mau urun. Wah usaha miskin, tidak perlu urun. Nah usaha miskin, miskin itu pakai alasan terus. Maka jumlah 3 ribu ini akan mengurangi anggaran untuk belanja peralatan perang. Karena untuk konsumsi orang miskin. Sudah gitu kadang mangane tanduk. Itu kan repot. Wus miskin, mangane tanduk, naantri moh. Kan repot. Artinya apa? Perang ini tidak fokus karena ngurusi konsumsi untuk orang-orang miskin. Dulu zaman Nabi orang miskin pun semuanya heroik. Mereka dibantu, tidak mau. Inginnya bantu. Sampai dicibir sama orang munafik. Apa gunanya sodakoh 2 kilo? Perang ini perang besar antar negara. Pas itu mau perang melawan Romawi. Sampai orang munafik bilang Orang-orang munafik digambarkan Allah orang-orang yang mencibir sodakoh kecil. Untuk perang besar kok sodakohnya hanya 2 kilo. Tapi yang mahal bukan 2 kilonya. Kalau ada 1 juta orang miskin menyumbang negara 20 ribu. Itu artinya apa? Kita punya rakyat yang inginnya hubungannya dengan negara memberi. Tapi coba kalau kita 2 juta rakyat yang inginnya dari negara mendapat. Pegangannya demo ya. Nah ini ajarannya Nabi yang luar biasa. Dulu Nabi itu bisa mendidik orang miskin pun bermental memberi. Nah barukannya bermental mendiri ini mereka selesai dengan dirinya sendiri. Coba kalau mereka enggak bawa makanan sendiri ketika perang. Mungkin kuda yang untuk perang. Terus mereka berpikir. Ini saja disembelai supaya kita bisa makan. Ribet kan? Ngapain beli senjata yang mutafir? Makan saja enggak bisa. Tapi barukannya mereka urun sendiri. Mereka selesai dengan dirinya. Sendiri ini hebatnya didiani Rasulullah SAW. Terdulu Mbah Hashim dan kawan-kawan itu berhasil mendidik seperti itu. Santri yang miskin-miskin itu kalau ngaturi kiai itu ini telok itu tidak ada telok. Ini wih itu tidak ada wih. Jika kiai itu masih mapan-mapan. Misalnya gadus keluarga ini kan setengah mapan. Yang akhirnya bisa makan wih. Jumlah wih itu enak. Santri ya seneng. Mergok kiai ini seneng. Banyak wih makan pizza misalnya. Tapi yang masih melarat. Aku melarat kiai itu tak kaya iwi masuk doyan. Wih melarat medit di alasan. Kan ribet kan? Ini yang perlu dihilangkan. Medit kok berargumentasi. Yang mahal itu bukan wihnya. Mental memberi. Orang itu kalau mentalnya memberi itu berarti selesai dengan dirinya. Tapi kalau tidak bermental memberi pasti tamak. Dan tamak itu mesti menghakimi orang lain. Maka dalam kitab hikam diterangkan. Penyakit terberat itu tamak. Kenapa? Karena orang kikir itu enggak ada kata-kata kitab hikam. Bukan kata saya. Yang ada itu tamak. Misalnya gini. Saya kenal PLT Bupati Kudus. Enggak pernah saya bilang beliau kikir. Tapi sekali saya pernah mengajukan proposal enggak kesampaian. Wos, beliau medit. Jadi saya menfonis medit itu. Sebetulnya ya karena punya keinginan enggak kesampaian. Coba kalau enggak. Bawa medit itu orang serah penting. Misalnya anak-anak muda sama orang-orang cantik di Jakarta. Pernah enggak kamu bilang itu sombong enggak kan? Setelah kamu bilang, Mbak aku ingin mengenal enggak sampeyan. Terus dia enggak mau. Baru kamu bilang sombong. Karena keinginan kamu enggak. Bayangkan kalau orang bermental tomak. Kayak apa bangsa ini? Nah, sohabat itu dididik oleh nabi. Tomak itu selesai. Karena keinginan mereka memberi. Sehingga Indonesia bisa merdeka begini itu barukahnya didian ulama. Semuanya ingin memberi. Dulu belum ada negara. Tentara-tentara kemerdekaan. Kalau di kampung-kampung itu ya dibiayai. Donator-donator. Termasuk bahasa ayah buit saya. Itu berapa ton aja beras untuk pasukan Fisbuo, pasukan TNI. Di Aceh ada Dawud Beri, ada yang baca Berwe. Jadi baca Aceh kayak Kiro Asaf ada yang Beri, ada Berwe. Saya juga enggak tahu orang Aceh kalau baca Beri. Nyumbang berapa emas untuk kemerdekaan Indonesia. Yang kan Sultanan Jogja Legowo. Jogja tidak lagi negara, tapi diberikan bagian dari Indonesia. Dan seterusnya. Jadi semua ini barukahnya didian Rasulullah SAW yang diteruskan para ulama-ulamanya bahwa nomor satu didik masyarakat itu bermental memberi. Dengan bermental memberi apapun kecilnya, ini selesai dengan dirinya sendiri. Kalau sama-sama enggak punya mental memberi, nanti pulang dari Femda. Oh, acara ini kabupaten berkata yang begini. Tak ribet gitu. Awas itu. Bar ngaji langsung lali. Sudah kalau enggak urun ini sudah luar biasa. Saya agak urun untuk berkat itu sudah luar biasa. Jadi itu yang makanya Nabi itu, Quran dimulai, Quran mengajarkan bermental memberi. Nabi berkali-kali mulang, dan memberi itu enggak harus nunggu kaya. Gambarannya Quran tentang orang baik itu gimana? Bukan visarok saja, ketika wadurok juga. Saya pernah guyon sama orang kaya di Jakarta. Dia uangnya miliatan. Mungkin malah triliunan. Guyon sama saya, Gus, saya ini sudah sekian bangun mejit di mana-mana. Saya ini berarti hebat. Enggak kata saya. Enggak ada mejit, agama tetap jalan. Karena di kampung-kampung sudah banyak. Sudah banyak mejit. Masih keren tukang becak. Kok bisa, Gus? Sampai nyumbang mejit satu miliat, itu mejit apa? Ya mejit-mejit besar. Itu paling dipakai kubah, atau menara, atau apalah yang tidak mendesak. Tapi kalau orang miskin, ngutangnya orang miskin, itu kalau enggak utang, hari itu enggak makan. Kan enggak mungkin tukang becak, kalau utang ada bank, atau orang kaya raya. Kan kenal saja enggak. Mesti orang miskin, utangnya sama orang miskin. Saya kalau orang kaya, utang Habib Bidin, mesti mau beli Innova. Karena level orang elit. Jadi utangnya itu beli Innova, aksesoris Innova, seri terbaru. Tapi kalau orang miskin sama orang miskin, utangnya itu beras, untuk nyawai. Artinya apa? Kalau saya diutangin Habib Bidin, untuk beli Innova, itu ganjarannya itu sekunder. Tapi kalau sesama orang miskin, itu ganjarannya primer. Keren mana? Hutang-hutangannya orang miskin sama orang kaya. Satu menyelamatkan nyawa, satu menyelamatkan citra. Dia baru sadar, ternyata orang miskin lebih hebat ketimbang saya, lebih hebat, tapi enggak usah ditiru, kata saya. Cuma dia menjadi enggak sombong, sekian miliar yang disumbangkan ke Mejit. Karena dia menjadi tahu, ternyata itu enggak banget. Nah, kecuali Mejit-Mejit yang kamu nyumbang, memang Mejit-Mejit perintis, di daerah-daerah yang belum ada. Mejit. Kalau Mejit-Mejit besar itu kan kadang kebutuhannya sudah selera, bukan pokok. Enggak saya, ini cerita ya, jadi supaya orang tahu lah. Zaman Nabi itu orang sudah selesai semua dengan dirinya sendiri. Jadi maksud saya, Islam enggak apa-apa tanpa Mejit itu Mejit yang sudah sifatnya selera. Indonesia kan Mejit sudah sifatnya selera semua. Yang dikatakan Mejit pokok kan yang dipakai sholat bisa, dipakai alat sesuji, bisa. Tapi kalau sudah selera, ya fondasinya harus begini, lampunya harus dari kristal, terus kubahnya itu sudah selera. Nah, rata-rata sumbangan yang miliatan itu kan sudah ke selera. Nah, sementara orang miskin hutang-hutangkan sama orang miskin untuk menyelamatkan apa saja Pak? Nyawa. Artinya para orang miskin jangan kecil hati, wah saya sudah kau hanya 2 kilo, tapi 2 kilo nyawa. Dan itu pahalanya luar. Nah, ini ilmu, nah, kia itu berhasil seperti itu. Sehingga orang-orang miskin dulu itu, ngurumat tentara itu yang ngangguwi, nganggu teloh, bahkan ada yang pakai apa itu, Pak Hartopo itu, pisang itu, arasnya pisang itu. Bronggolnya pisang, sudah dipakai saja Pak tentara. Tentara di mana-mana bisa makan. Coba kalau yang ngamal yang kaya tok itu tidak cukup. Tapi barokannya yang miskin juga ikut ngamal itu cukup, karena yang miskin itu mayoritas. Jadi dihukum kaum miskin itu pasti menang lah kan kira-kira gitu, karena di mana-mana orang miskin itu banyak. Menemukan orang kaya itu nyari data, kalau menemukan orang miskin seketemunya pasti ketemu. Dan orang miskin ini dididik ulama untuk berkontri, busi. Sehingga banyak tentara yang ketika dicari Belanda, pura-pura jadi petani, ini juga yang menyelamatkan orang miskin. Nah, ulama dulu itu orang paling sukses mensuasanakan seperti itu. Laitu yang diceritakan di Perang Tabuk, Jadi Perang Tabuk itu perang, di antara yang paling diceritakan Allah berkali-kali apa? Ya Rasulullah tadi malam saya memburu, dan ini dapat dua sok ya, kira-kira berapa kilo lah, yang separuh untuk keluarga kami, yang separuh saya sumbangkan kejenengan. Lalu coba perang antar negara hanya menyumbang dua kilo beras, bayangkan. Tapi nilainya bukan dua kilo. Kalau dua juta rakyat Indonesia nyumbang dua beras, artinya hubungannya dengan negara, hubungan ingin memberi. Dan barokannya hubungan ingin memberi. Oh rapati kecangkeman tomak, oh rapati kakean menuntut. Ini yang mahal itu, yang tidak ternilai itu. Dan itu menjadi kekuatan yang luar biasa, sehingga umat Islam bisa mengalahkan pasukan Romawi. Nah Indonesia dulu kira-kira seperti itu, prakemer. Terima kasih.